Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Golongan yang dekat pada rahmat Allah Dalam kehidupan ini manusia terbagi menjadi dua golongan Pertama golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah ta'ala Kemudian yang kedua adalah golongan manusia yang dekat dengan rahmat Allah ta'ala Inilah yang akan kita bahas Rasulullah s.a.w bersabda dari Abu Hurairah r.a Ia berkata tak kalah Allah menciptakan makhluk Ia menulis pada suatu kitab Kitab itu berada di sisinya di atas arasyi Bertuliskan sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Rahmat Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi Beserta sekalian apa-apa yang ada di antara keduanya Rasulullah s.a.w bersabda Dari Abu Hurairah r.a Ia berkata Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bagian 99 ditahan di sisinya Satu bagian ia turunkan ke bumi Dari satu bagian itulah semua makhluk saling menyayangi Sampai binatang itu mengangkat kakinya Karena khawatir menginjak anaknya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Ada pun ciri-ciri orang yang dekat kepada rahmat Allah itu antara lain Yang pertama Mengerjakan amal ibadah kepada Allah Adalah mereka yang senantiasa taat lagi patuh pada perintah Allah Senantiasa membaca kitab Allah Mengerjakan sholat wajib lima waktu maupun yang sunnah Serta yang membayarkan zakat Infak dan sodakoh yang menyantuni fakir miskin Dan lagi karena akan segala kasih sayang sesama mereka Allah ta'ala berfirman yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki Yang kami anugerahkan kepada mereka Dengan diam-diam dan terang-terangan Mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka Dan menambah kepada mereka dari karunianya Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri Quran Surat Fatir ayat 29 sampai 30 Kemudian yang kedua bersyukur kepada Allah Yaitu bila seseorang manusia yang mendapat rezeki dan harta yang banyak Niscaya ia menyadari bahwa semua harta yang ia kumpulkan adalah karunia daripada Allah semata Ia juga menyadari bahwa seluruh hartanya bukan sepenuhnya miliknya Melainkan harta dari kaum du'afa lagi fakir dan miskin itulah sebagiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dari Anas radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah sangat ridho kepada orang yang apabila makan ia memuji kepadanya Atau apabila minum ia memuji kepadanya Karena merasa telah mendapatkan rahmat Hadis riwayat muslim Firman Allah ta'ala Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya Dengan sebagian mereka orang-orang miskin Supaya orang-orang yang kaya itu berkata Orang-orang semacam inikah diantara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka Allah berfirman Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya Quran Surat Al-An'am ayat 53 Sedang daripada perjalanannya guna beroleh rezeki daripada Allah Niscaya apabila ia beroleh rezeki yang baik daripada Allah adalah ia bersyukur sepenuhnya atas segala karunia lagi rahmatnya Sedang apabila ia beroleh rezeki yang tiada semestinya baginya Tetaplah ia dengan segala kesyukurannya kepada Allah Melainkan baginya memohonkan kepada Allah agar memberikan rahmat lagi karunianya pada hari yang lain Firman Allah ta'ala Allah melewaskan rezeki dan menyambitkannya bagi siapa yang dia kehendaki Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia Padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit Quran Surat Ar-Rat ayat 26 Kemudian yang ketiga berterima kasih kepada Allah Yaitu mereka yang senantiasa berterima kasih kepada Allah Atas limpahan nikmat Allah dibalik kesusahan mereka Bila mereka ditimpa kemelaratan dan kepahitan dalam urusan dunianya Lalu mereka hadapi dengan keikhlasan dan kesabaran Maka Allah menghilangkan kemelaratan yang ada pada mereka Hingga dia adalah luput atas hati dan lisan mereka untuk berterima kasih kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan Niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia Maka tak kalah dia menyelamatkan kamu ke daratan Kamu berpaling dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih Quran Surat Al-Isra ayat 67 Dalam ayat lain Allah ta'ala berfirman Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya Quran Surat Al-Adiyat ayat 6 Kemudian yang keempat cinta kepada Allah Mereka yang selalu berbaik sangka kepada Allah Patuh lagi taat atas segala perintahnya Dan berusaha meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya Menjauhkan diri semua kemaksiatan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Ada pun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui Ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat Bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya Dan bahwa Allah amat berat siksanya Nisaya mereka menyesal Quran Surat Al-Baqarah ayat 165 Kemudian yang kelima menjalin silaturahim Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan yang baik Dengan saudara seiman diantara mereka Mereka menjalin silaturahim bukan hanya karena dunia Yang ada pada mereka Melainkan karena kerinduan balasan pahala akhirat Yang terdapat diantara mereka Persaudaraan yang ada diantara mereka Tidak ada terputus baik di dunia maupun di negeri akhirat kelak Mereka juga senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling tolong menolong Bila dalam kesusahan Firman Allah Ta'ala Hai sekalian manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Dan daripada kedua Allah memperkembang biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya Kamu saling meminta satu sama lain Dan peliharalah hubungan silaturahim Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu Quran Surat An-Nisa ayat 1 Semoga Allah Ta'ala memasukkan setiap muslim dalam golongan yang dekat dengan rahmat Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh